hai 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 dengan karakter-karakter yang recommended seperti ini Oh ya sebagai informasi bagi kalian pemain baru ya dengan keras petel adalah event dimana kalian bisa mengupgrade karakter lawas karakter lama jadi karakter yang bisa dipakai ya di PVP dan bisa menang ya ataupun bisa dijadikan bench dan kita dapatkan adalah revival karakter pertama yang dapet Senkai yaitu adalah Senkai cell perfect form cell disini dan bisa upgrade ini secara gratis sampai Senkai tujuh dengan menyelesaikan mission di sini ya udah cicil dan kan bisa Senkai tujuh ini selama atau dalam waktu tujuh bantu sih dua minggu atau 14 hari ya karena beberapa misi itu terikat dengan daily mission ini yes ini dia bisa juga upgrade dengan krono kristal juga disini tapi tidak saya rekomendasikan ya walaupun ada single itu jangan Hai itu dengan bisa beli juga karakter ini jika kalian tidak punya ya namun tidak recommended ya dengan seharga 2000 krono kristal tapi tidak saya rekomendasikan mending buat kaca aja ya itu jadi yang pertama kalian selesaikan ini itu akan mendapatkan 3000 awakening power dan juga 300 krono kristal jadi cukup penting ya lumayan dan karakternya silahkan dibuat tim seperti ini kalau bisa bawa karakter power yang ada boost paling besar yaitu other elf Vegeta kalau enggak ya pakai yang bawah buah singgah itu play itu disini dan harus main sebesar 30 kali battle banyak 30 kali battle tapi cukup cepet kok ya dulu itu sampai 100 coy sekarang seperti ini dan kan bisa skip hingga 25 kalau saya menggunakan skip-skip disini nggak sampai karena tim saya kurang gigi mentok ataupun maksimal hingga 20 yang kalian bisa lihat sendiri aja dan bisa main manual btw ya ini kurang dikit ya kalian bisa main manual kalau kalian tidak bisa sampai peringkat hingga maksimalnya yaitu 25 yes jadi kita akan coba untuk manual ya ini auto win sih jika kalian menggunakan tiga karakter boost itu auto easy tapi jika kalian tidak punya karakter boost yang banyak atau punya satu karakter tuang kalian bisa menggunakan satu aja karakter boost plus penyedia hijau dan juga dan juga satu lagi apa tetap nanti kita praktekin ini tim yang sering saya pakai yaitu fitur kuhan ya saya bisa menggunakan fechita ataupun sel ini ataupun fechita dari saiyan saga itu juga gigi sama-sama gigi kok oke kalau gini main enak kita Pak karena kita tipe menang semua tapi kelamaan pasti sih baik ya oke Hai mengapa sel bagus karena punya kemampuan untuk mengembalikan n seperti ini Hai ataupun vegeta ini juga bagus juga yes ini lebih aman ya karena tipe merah semua ipo menang tapi jika kalian ingin coba-coba ya kalau punya punya satu tuang karakter bus ya itu oke bisa dan kita contohkan langsung aja yang memakai sel kita pakai shenkaipuff full shenkaipuff untuk sel itu adalah Android dan future story generation juga bisa ini movie shaka sih Android ataupun regeneration terus yang ini kita tinggal kasih dead cover the wizard gohan satu lagi ada penyedia kartu hijau bisa pakai banyak karakter free-to-play juga ada support juga boleh aku biasanya pakai wish ya yes oke ini doang kita praktekin langsung kita praktekin aja dan selesai jadi kalian tidak perlu menggunakan karakter-karakter yang harus kaca ya kalau punya nya itu ya pakai aja walaupun agak sulit pasti ini pertama biarkan kuhan mati ini kita bisa reset hand nah seperti itu karena musuh gak punya venis kita bisa reset hand lagi kita bisa reset hand lagi karena kita cut speed ada cukup banyak jadi enak ini kita bisa kombo terus rising rush yes sir dan kalau kita terdesak kita bisa pakai apa namanya main ability untuk berubah jadi cell ataupun kita bisa mengembalikan venis nah kita pancing seperti itu dan kita menang kita pancing seperti itu dan kita menang ini itu tuang sih jadi sekiranya itu untuk Sencarus battle cell kalian bisa gunakan karakter apapun saya sarankan sih cell ini juga bagus kalau enggak ya Vegeta ya GTA Vegeta punya areal green card cukup bagus juga untuk combo jadi sangat recommended jadi itu aja sih ataupun ini juga bisa Frank karena punya endurance juga kita belum showcase tunggu aja thank you for watching minasan jangan lupa untuk like comment subscribe and see you to the next one matane sampai jumpa